Intro Memantapkan keyakinan Oh, cara memantapkan keyakinan gimana? Yakin dapet, yakin dapet, yakin dapet Cara memantapkan keyakinan Kita harus tahu Kita harus tahu dasarnya Contoh begini Ibu, Bapak yakin gak Kalau menanam cabai di tanah Yang subur Disiram air Tumbuh Yakin gak? Yakin Yakin ya? Iya Walaupun yang menumbuhkan itu Bukan tanaman, bukan diri kita Tapi Allah Tapi hukum ilmiahnya Dijelaskan dengan ilmiah Iya Karena kenapa? Itu udah hukum Allah Bibit yang ditanam, ditaruh, ditimbun Di tempat yang subur Disiram air Pasti akan tubuh Karena itu udah kodrat ilahi, betul? Betul Betul ya Tetapi Kalau Bapak Ibu Itu ada bibit cabai Banyak, ada seribu Ditebar Dimana? Ditebar di batu Di batu Di atas batu Di atas batu Disiram air Tumbuh gak? Tunggu Dia akan tumbuh nyambah Akan nyambah aja Tapi saat Apa? Air itu habis kering Dia gak akan tumbuh Karena kenapa? Gak mungkin Akar itu akan menembus bahag Batu Batu Paham disitu Jadi pahami ya Bisa terpahami gak? Bisa Begitu pun Ketika kita mau menunggukan Keyakinan kita Kepada Allah Kita harus tahu Dasarnya Dijelaskan dong Tad Dengan ilmiahkan Gitu kan ya? Iya Kenapanya Para ulama itu Mengkihaskan Mengkihaskan Bahasa enaknya Perumpamaan Bahasa Al-Qur'annya Itu perumpamaan Contoh Allah memberi perumpamaan Allah mengkihaskan Itu banyak di Al-Qur'an Tapi Ayat apa Ustaz? Waduh Bingung saya Ustaz Karena gak apa Al-Qur'an Oke Kita beri perumpamaan aja Di surat Al-Baqoro Ayat 26 Di surat Al-Baqoro Ayat 26 Itu Allah memberi perumpamaan Seekor nyamuk Bahkan lebih kecil dari nyamuk Sebelah sayap nyamuk Kan gitu Lalu Dengan perumpamaan itu Banyak orang yang disesatkan Karena paka punya dasar ilmu Dan dari perumpamaan itu Orang yang beriman Semakin ya Semakin yakin Kami ya Bapak Ibu? Eh Oke Oke Bapak Ibu Kemarin disuruh nih Disuruh beberapa perkara Apa itu perkara? Yang pertama Suruh dekat kepada pemilik dunia Siapa? Allah Dengan cara apa? Dengan cara sholat Ya beribadah Dengan cara sholat Yang kedua dengan cara Sholawat Oh sholawat Yang ketiga dengan cara seder Seduka Betul Betul Yang keempatnya Berkasih sayang Betul Berkasih sayang pada makhluk Ya Ibu Pak Ketika kita mau Melakukan itu Ada gak Janji Allah Ada ya? Ada ya? Oke Saya kasih perumpamaan lagi Ibu Ibu Ya Bapak Pinjemin saya sih Duit 100 juta Ataupun gini aja Ibu Pinjemin saya duit 55 juta Nanti tak balikin 10 kali lipat Kira-kira ibu Mau gak? Bapak Mau Mau gak? Mau Ustadz 10 kali lipat Kapan lakunya Sebulan dah Tak balikin gitu Mau gak bapak ibu? Mau Kalau gak percaya Tuh lagi mobil saya diambil Tuh lagi rumah saya diambil gitu Mau gak bapak ibu? Mau Mau gak? Udah dia Nggak usah 10 kali lipat 100 kali lipat Mau gak? Mau Mau ya? Mau Mau ya? Mau gak? Mau Mau Bukan Bukan Kita ini perumpamaan Ini perumpamaan Perumpamaan Saya kasih perumpamaan Ibu Pak Aku butuh Butuhin duit Gitu Pinjemin saya sih 5 juta Nanti Ganti 100 kali lipat Mau gak Dalam waktu 1 bulan Mau Mau Sangat ma Mau Sangat mau Kenapa? Wah ini mau Bukan main-main lagi gitu kan Karena 100 kali lipat Kan begitu Kan begitu kan ya Betul? Coba Apa? Apa yang Yang berisi Bilangin dulu Supaya Ibu Gak gagal Paham Mau banget lah Ustadz Siapa yang gak mau Lalu Ibu sudah melihat saya Lihat keadaan saya Ataupun orang yang pinjam kepada Bapak Ibu sudah melihat keadaan rumahnya Segala macem Kekayaannya Pasti Ibu memberikan kan? Betul? Betul kan? Memberikan? Oke Dan ini Bukan Perumpamaan Tapi ini Yang menjanjikan Yang menjamin Yang menciptakan kita Yang menciptakan alam semesta Yang menjamin rejeki kita Yang menutup rejeki kita Siapa? Allah Ibu Kenapa saya suruh Ibu Gemar sedekah Sedekah ekstrim lah Kenapa? Karena Allah pinjam kepada Bapak I Pinjam kepada kita Allah pinjam kepada kita Hei hambaku sini sih Pinjemin aku Nah kita ganti Minimal 10 kali lipat 700 kali lipat Bahkan dengan banyak Mau? Enggak Kan gitu kan Iya Tapi kenapa pada gak mau? Kenapa pada gak mau? Mau Ustaz Mau Banyak yang gak mau Banyak yang Aduh nanti Kalau mobil saya Ini gimana Nanti kalau rumah saya Ini gimana Nanti kalau dosa ini gimana Kan gitu kan Ini nih mudur-mudur tangannya Tuh Udah mau kasih mudur lagi Mau kasih mudur lagi Betul? Betul Betul Bahkan Mau ini aja Iya 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 Kenapa coba? Karena Bapak Ibu gak kenal Allah Allah Enggak tahu Allah Bapak Ibu Bapak Ibu Ustaz memang ada ayatnya Allah pinjem gitu Ada gak ayatnya Allah pinjem? Halo Bapak Ibu Ada gak ayatnya Allah pinjem sama kita Iya Ada Mana suara apa? Serata apa Serata apa? Ayat biro Suara 280 280 280 280 280 Dari mana? 280 20 25 265 275 275 205 265 265 260 265 265 265 265 275 itu pasti paham ayatnya udah bisa udah disampaikan di audio juga berkali-kali kali-kali tapi kenapa ngomong 275 282 ini dua ini udah gitu kan kenapa karena nggak nger-nger-nger-nger-nger-nger-nger-nger-nger-nger-nger-nger-nger satu surat al-baqorong ayat 285 catat ya 285 catat nanti kita ngaji di situ yang kedua di surat al-hadid ayat 11 surat al-hadid ayat 11 lalu di surat al-hadid lagi ayat 18 lalu di surat al-hadid ayat 17 lalu di surat al-hadid ayat terakhir ayat 20 yang pertama surat al-hadid ayat 245 ya kedua surat al-hadid ayat 245 dengan 261 duluan mana yang diturunkan duluan 261 enggak nanti penjelasannya ini tentang Allah pinjam kepada kita yang pertama surat al-baqorong ayat 245 surat al-hadid ayat 11 dan 18 lalu di surat al-hadid ayat 17 di surat al-hadid ayat 17 di surat al-hadid ayat terakhir ayat 20 apa bunyinya hordom kata nanti apa pinjam Allah pinjam ya sudah? oke sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dimulayakan Allah kita akan mau meyakinkan diri kita betul? betul oke saya nanya nih kepada Bapak Ibu saya nanya nih ini Allah yang bilang bukan yang bilang kata itu kata ini kata ini kata ini kartunya bukan tapi yang bilang Allah Allah janji Allah benar enggak? benar ya? benar bu yang namanya orang pinjam wajib mengembalikan yang ngajarin siapa? Allah yang ngajarin siapa? Allah mungkin enggak ketika Allah bilang hei kamu kalau pinjam wajib mengembalikan itu hak kamu yang meminjam ini wajib menage karena ada hak dan kewajiban i yang minjemin wajib menage karena itu eh hadiah lalu yang pinjam wajib mengembalikan betul? betul betul siapa yang ngajarin? Allah mungkin enggak ketika Allah mengajarin kepada kita supaya menepati janji itu amanah lalu Allah ingat janji mungkin enggak? betul enggak mungkin enggak mungkin ya enggak mungkin mungkin enggak? enggak mungkin enggak mungkin nah Allah janji Bapak Ibu yuk kita buka Al-Baqoro dulu 2, 4, 5 terus 2, 4, 5 buka kita ngaji bareng bareng kita ngaji bareng 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 muslim dibacain cakep enggak ayatnya Bapak Ibu cakep enggak ayatnya cakep banget tuh bagi orang yang beriman orang kalau membaca ayat ini orang yang beriman langsung langsung Bapak Ibu Allah bilang belilah pinjaman yang baik sini sih pinjaman saya kan gitu betul pinjamin nanti tak ganti dengan coba gantinya 10 kali lipat 700 kali lipat enggak sekarang saya nanya banyak itu ada batas enggak 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 ada coba kalimat terakhir ini Allah bilang Allah yang menutup rezeki dan membuka rezeki betul betul coba Pak muslim bacakan artinya diulang tiga kali siapa siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak Allah menahan dan melapangkan rezeki pada dan kepadanya lah kamu dikembalikan saya ulang lagi ya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan paham disini Bapak Ibu ketika ayat ini turun Bapak Ibu ketika ayat ini turun para sahabat yang beriman kepada Allah yang beriman kepada Allah ingat orang-orang yang beriman kepada Allah karena Allah manggil kita kuasa yang dipanggil orang Islam apa orang beriman orang beriman bukan orang Islam kalimatnya apa ya ayuh halalina amanu ya ayuh halalina amanu disitu ya ya ayuh halalina amanu putibah putibah alaikumusia orang-orang yang beriman dan orang Islam begitu pun seruan untuk solawat bukan orang Islam yang Allah manggil tapi yang beriman yang beriman Bapak Ibu yang merasa punya iman kata itu selalu diulang itu orang yang beriman ya jadi kalau kita Ibu Bapak merasa punya iman yang merasa lo ingat kita punya iman gak punya kita punya orang kepada Allah gak kepada Rasulullah nah kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulullah seperti sahabat Nabi sahabat Nabi itu udah pasti imannya bener tohidnya bener kenapa? karena dibimbing langsung oleh Rasulullah dan bener-bener taat bener-bener taat lalu ketika ada firman Allah ini ada sahabat Nabi yang bernama siapa? Abu Talha Abu Dalda yang mencendekakan yang mencendekakan 600 pohon kurman pernah denger kisah ini? pernah gak? inilah kisah ini riwayat ini taksir dari ayat 2 4 5 lalu apa ketika sahabat Nabi ini yang beriman kepada Allah Ya Rasulullah nah disini nih lihat kalimatnya ya Ya Rasulullah benarkah Allah gak pinjam kepada kami? apa kata Rasulullah? benar benar hadisnya soheh ada ayat ada hadis hadisnya soheh benar kalau begitu ya Rasulullah sinikan tanganmu aku akan pinjamkan nah aku akan pinjamkan akan aku berikan kebun rumah itu untuk Allah ingat kalimatnya ya Allah bilang kordor sana lalu sahabat Nabi tanya untuk mempertegas kepada sahabat juga ya Rasulullah benarkah benarkah Allah gak pinjam kepada kami? apa kata Rasulullah? benar maka ya Rasulullah sinikan tanganmu terimalah aku akan memberi pinjaman kordon hasanah itu kebun kurma ada 600 kebun kurma diberikan kepada kepada Rasulullah Allah kepada Allah dengan jalan Rasulullah yang menerima dan didoakan dapat berkah disitu lalu Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lainnya ke kebun kurma itu di kebun kurma itu ibunya sahabat Nabi ini dan istrinya anak-anaknya ada di kebun kurma musawara dulu gak ini? dengan keluarganya kagak gak ada musawara nah kalau sedekah musawara dulu bisa jadi istri ataupun suami jadi saya setan keluarga jadi setan ini dalil ini menunjukkan bahwasannya sedekah tanpa musawara kalau itu baik gak perlu musawara ketika sudah dilakukan ngomong istri marah suami marah sabar karena ada riwayat lagi seorang ibu-ibu yang memotong kambilnya untuk Hacad dan Hacad dan siapa astagfirullah siapa ini pamannya ataupun ponaannya Rasulullah itu dipotong suaminya gak tahu suaminya pulang ketika itu mana kambilnya sudah dipotong sudah takberikan oleh Hassan dan Hussain dari Bani Hasim marah-marah suaminya marah ma marah-marah kamu tahu gak apakah itu benar dari Bani Hasim begini begini istrinya sabar diterima gak sedekahnya diterima lalu sehingga kemiskinan menipah suami istri ini lalu apa yang terjadi dia hijrah ketemulah dengan Hassan dan Hussain dan sahabat nabi ini cucu nabi ini dan diberi ganti 4.000 dinar emah dan 4.000 ekor kambing lalu ngomong dengan suaminya begini dengan ini yang terjadi antarkan ini 4.000 dinar emah dan 4.000 ekor kambing yang banyak ini dibelikan oleh cucu nabi ini sebagai ganti kambing betina yang kurus yang dulu pernah dipotong gara-gara ini kita meski dan sekarang ketika itu dibilangkan sama Allah diganti lebih banyak jadi kaya rah kaya rah lalu sahabat nabi ini yang dikebun kurma maka kebun kurma itu diterima nabi dan dibagi-bagikan dan sahabat nabi ini bilang ini abu dalga ini wahai istri dan anakku wahai ibuku kebun ini sudah aku berikan kepada ayo kita pergi dari kebun ini apakah istri sahabat ini langsung kenapa ini gak musyadu enggak alhamdulillah bisa memberi al ibunya sama kenapa sama-sama beri iman sehingga rasulullah dan Allah bilang rodiyallahu'ad huw waradu an Allah ridho kepada mereka kenapa karena mereka ridho kepada Allah apakah sahabat nabi ini miskin ketika diri gak langsung kaya raya itulah salah satu sahabat nabi yang dijamin masuk surga karena lalu Umar bin Khattab ketika berjalan menuju lokasi itu ya menuju ada sahabat yang nabi ya Umar ini nanti kalau pinjam Allah apakah dikembalikan begini begini begitu apa kata Umar dengan tegas jawabnya bagaimana menurutmu jika aku pinjam dalam kamu atau orang yang pinjam wajib gak mengalihkan Allah lebih wajib mengembalikan para hambanya tetapi kembalian Allah itu tak terbatas dunia dan akhir pertanyaannya bapak ibu yakin gak dengan janji Allah dan rasul yang kita bahwa tanya kalau kita sedekat menginfakan harta di jalan Allah Allah akan buka rejeki dengan luas seluas-luasnya tak terbatas dihoirihi isap percaya gak tapi ayatnya menginfanya gimana Allah yang menahan dan melaporkan menuju Allah menjajiki betul ya betul ya betul yang bilang siapa bukan saya ingat bukan saya yang bilang Allah dan rasulullah ketika rasulullah tanya ya rasulullah benarkah Allah gak pinjam kepada kami benar ya ingat bukan saya yang ngomong yang ngomong Allah dan rasul saya hanya menyampaikan kepada bapak ibu kata Allah kamu mau gak kesusahanmu aku angkat kamu mau gak rejeki mu tak luas tak terbatas kamu mau gak hidup kamu lapang kan begitu kalau kamu mau sini pinjam misah saya kira-kira begitu kalimatnya bapak ibu pinjemin saya nanti saya janji tak ganti minimal 10 kalipat dari mana ustaz dasarnya 10 kalipat surat al-an'am ayat 160 10 kalipat kebaikan yang kamu lakukan diganti 10 kalipat tetapi di 261 700 kali lipat di ayat ini apakah 700 kali lipat gak banyak itu tak terbatas terbatas bapak ibu bisa jadi 700 kali lipat 1000 kali lipat 1000 kali lipat bahkan sahabat nabi yang mencatat hadis terbanyak mengatakan begini kalau Allah mau mengganti mau mengganti apa beri ganti kepada kita dari pahala yang kita lakukan dari pahala neka apapun itu bisa sejuta kali lipat loh sahabat iya bu bagaimana kamu bisa bilang gitu tunjukkan ayam ini udah sahabat jalannya iya ya itu menegaskan kalau Allah mau ganti 1 miliar kali lipat 1 turun kali lipat suka suka Allah karena Allah pemilik segala-galanya jadi kalau ibu mau dilaporkan rezekinya caranya gimana yang bilang siapa yang bilang siapa Allah oke untuk menegaskan iman bapak ibu buka Ali Imran 92 Ali Imran 92 Ali Imran 92 sebelum kita nanti buka ayat berikutnya janji Allah Allah pinjem itu terdapat di berapa surat tadi di berapa ayat yang itu ya tapi kalau orang yang beriman satu ayat aja sudah cukup cukup satu ayat dua hadis sudah cukup tapi bagi orang yang gak beriman seribu ayat seribu hadis gak ada guna gak ada gunanya menanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri tapi bagi orang yang beriman satu ayat sudah cukup bagi saya bagi orang yang beriman bagi orang yang beriman seribu ayat seribu hadis gak ada gunanya karena menutupi diri gak pergi gimana buka bulan alimat bulan dua coba bacakan pak ya pak muslim berserta artinya alimat iya 92 karena kita larinya ke ini dulu supaya bapak ibu semuanya rejekinya langsung dibuka kita baca yang benar gek siapa yang baca itu ayo sekali kali kan gitu hey kamu manusia hey kamu hamba kamu yang merasa punya iman kamu sekali kali gak akan mencapai kebajikan kamu gak akan mencapai impian kamu kamu gak akan mencapai keridoanku sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai betul betul bapak ulang lagi kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu impakan tentang hal itu sumbuk Allah mengetahui oke deh oke deh betul yang bilang siapa Allah Allah bilang Allah mengfonis tau mengfonis gak bapak ibu tau gak kalau mengfonis mengfonis itu menstempel kalau difonis dokter jangan percaya kalau difonis lain nanti besok akan gelap begini akan jadi diramal orang jangan percaya kalau kita mempercayai sirik musrik kamu nanti akan difonis nanti sebulan dua bulan kamu akan mati ini jangan percaya ini kondisan manusia tapi tapi kali yang mengfonis Allah kira-kira gimana bapak ibu kalian mengfonis Allah gimana kira-kira ayo terjadi terjadi semuanya alam timleta ini milik Allah kalau Allah bilang berhenti ya berhenti hancur ya hancur sukses ya sukses kaya kaya kan gitu mati kamu ya mati gak ada yang bisa nolak siapa yang bisa nolak gak ada malaikat mawk itu nunggu perintah Allah semuanya malaikat bikail kalau Allah bilang ridho ridho semuanya Allah bilang murka murka semuanya Allah bilang diam kamu diam semua Allah bilang habis habis semua gak ada yang bisa menentang Allah nah sekarang pertanyaannya Allah bilangnya kayak mana ulang lagi dengan tegas siapa yang membaca Alimron ya iya tadi ulang lagi kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu mengimpahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu impahkan tentang hal itu sungguh Allah mengetahui iya sepakat ya sepakat yang bilang lagi-lagi bukan sah saya yang mengfonis bukan sah saya yang mengfonis all ibu kebajikan itu apa ibu siapa nanya kebajikan itu apa kebuatan yang baik ya kebajikan coba sampai mau jelasan pak muslim kebajikan apa kebajikan sesuatu yang baik iya sesuatu yang mendapat ridha Allah semuanya itu kebajikan jadi arahnya apa arahnya hatatun fiku iya hatatun fiku betul tuhibun berkaya dicintai iya jadi intinya ibu bapak Allah bilang gini kamu mau ajatmu terkabul kamu mau mendapat ridha kamu mau mendapat kebaikan kebajikan yang sama yang banyak yang aku mau mau banyak harta mau banyak apa lagi anak mau sehat nah itu kebajikan kebajikan mau semua itu lalu Allah bilang kamu gak akan mendapatkan itu sebelum 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 belum belum apa mau mengimpahkan sebagian harta nah Allah bilangnya apa harta apa jiwa bukan jiwa ya harta yang paling dicintai iya harta harta itu khususnya tentang harta Allah bilang harta yang akan dicintai berarti kita lihat nah dulu ketika saya dibacakan ayat ini meter hati saya kenapa aku sudah ngasih Allah apa ya ya gimana hidup saya mau enak mau lapang mau bahagia dia orang saya aja berkorban untuk Allah aja gak ada kan gitu kan ya betul aku mau gimana saya mau bahagia gimana saya mau diperi yang banyak gimana saya mau mendapat kebajikan yang banyak sedangkan saya belum bisa memberi bersemuka maksud ya lalu begitu ini saya merengung dengar orang batang ayat gitu aduh maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu distakan kenapa ulang ulang sampai 31 satu kali di Al-Quran di Surat Ar-Rahman supaya kita itu berpikir merenung dari mana kamu berasal kamu itu udah terkasih nikmat sehat nikmat udah lahir ke dunia ini udah ini semua harta-harta kamu itu dari mana kamu dapat siapa yang ngasih suruh gitu lalu kok untuk aku gak ada sih gitu begitu gak kira-kira di Al-Quran itu dan sunnah di hadis itu kalau ada perintah sholat pasti perintah jaka tetekah beriringan oke lah kita buka dari surat Al-Baqarah pembukaan ya pembukaan surat Al-Baqarah yang satu sampai ayat lima aja yang bisa kita baca apa bunyinya coba selamat berarti ada perintah sholat ada perintah Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Ya Ibu, Bapak Mau tahu tidak orang yang benar imannya Yang orang mungkin yang benar Pengen tahu tidak? Pengen tahu tidak? Pengen kan? Pengen tidak? Pak Putri bacakan Surat Al-Jurut Ayat 14 dan 15 Boleh berseru Ataupun artinya saja boleh Ayat 14 dan 15 Surat Al-Jurut Boleh buka semua Boleh buka Al-Quran Karena kita kembali ke Quran dan Surah Ayat berapa Ustaz? Al-Jurut 14 dan 15 14 dan 15 Mohon ikin Ustaz Mau yang lain dulu Biar yang lain yang berlaca Ustaz Siapa Pak Ol Anam? Siapa? Siapa silahkan Siapa ingin lihat ibu-ibu Sampai membaca ibu-ibunya Ya Ibu, ibu Baik Ayat 14 dan 15 baca tahu dulu ibu karena kita membaca ayat Allah ya suaranya kurang jelas suaranya kurang jelas suaranya kurang jelas suaranya orang-orang Arab itu berkata kami telah beriman katakanlah kamu belum beriman tapi katakanlah kami telah tunduk karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya tidak akan mengurangi sedikitpun pahalaan malamu sesungguhnya Allah maha pengapun lagi maha penyayang oke jadi ada orang-orang Badui mengatakan kami beriman ya Rasulullah gitu kan lalu Allah bilang belum kalian belum beriman belum beriman lalu Allah jawab di mana di ayat 15 nya baca 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 loh baca 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 ketika ada oleh mata kami beriman beriman sholat ibadah udah ini kata Allah belum beriman kamu masih tun lalu orang sesungguhnya sesungguhnya orang-orang mu'min orang mu'min yang benar ialah yang apa yang beriman kepada Allah dan Rasulullah serta tidak ada ragu-ragu sedikitpun ketika ada perintang sedikitpun ketika ada perintah sedekah lalu taklah kepada Allah sampaikanlah yang hak di jalan Allah sampaikan kebenaran ketika bapak ibu melakukan itu melakukan itu harta dan jiwa harta itu yang kita miliki jiwa itu yang diriki ketika kita sudah melakukan seperti yang kata Allah kamu gak akan mencapai kebajikan yang sebelum kamu menginfakkan harta sebagai harta di jalan Allah yang kamu cinta ya yang kita cintai itu gak akan nyampe lalu kamu tau gak orang mu'min yang benar sih pengen tau ustaz orang mu'min yang benar ialah yang beriman kepada Allah dan Rasulullah serta tidak ragu-ragu sama sekali bapak ibu ketika ada perintah sedekah ada perintah ini dia langsung senang melakukan dengan harta dan ji jiwa mereka itulah orang yang benar yang bilang bukan saya yang bilang Allah Allah begitu kan ya jadi bu yuk-bu mbak Allah bilang kamu mau kan kan banyak yang bilang sama saya ustaz termasuk bapak ibu ya bapak ibu bilang gini ustaz apa saya bilang supaya rezekinya besar lancar sukses gimana ustaz kan gitu ya betul supaya terbebas dari ustaz supaya terbuka rejeki saya ustaz kan gitu ya supaya solusinya beres ustaz kan gitu ya lalu Allah bilang apa tadi di jurat Ali Imran ayat 92 dan Al-Baqarah 245 apa kata Allah kan gitu kan ya mau gak kalau rejeki kamu lapang kan Allah yang menahan ingat Allah yang menahan dan melapakan rejeki rejeki betul betul caranya gimana kan gitu udah dikasih tau emang lo caranya lalu sampai Allah menstampel kalau kamu belum melakukan ini jangan harap kamu akan mencapai kebajikan yang bener kekuratnya yang bener gitu kan betul betul dah pertanyaannya pertanyaannya kok kok ketika ada sudah mencapai kebajikan yang bener saya dapat ini dari tiktok dari senek gini-gini Ustadz solusinya dong solusi apaan solusi untuk masalah saya saya punya amanah utang-utang bahasanya bukan amanah utang banyak udah 10 tahun enggak lunas-lunas Ustadz nambah terus nambah terus mantap gitu gali lobang-tutup lobang gali lobang-tutup lobang dari mana ibu bukan gali lobang-tutup lobang sama bapak tapi menggali lobang terus terus barunya adar deh yakin ibu sama bapak mau kalau tak kasih solusinya mau Ustadz yang pertama enggak ada jalan lain sebelum bapak ibu sedekah ekstrim ekstrim Oh gitu ya Ustadz selain itu ada enggak ya selain itu saya rasa sih enggak ada karena Allah yang memponis Sudahan betul enggak kan oleh ponis ya tadi ya yang bilang itu sampai bilang itu Allah Allah saya lo aku lo kata lo yang melapangkan rezeki yang menahan rezeki yang menahan rezeki yang melapangkan rezeki hanya all Allah kalau mau kebuka rezeki nya ya lakukan yang diperintahkan Allah gitu betul kalau enggak mau ya terserah cari aja jalan sendiri gitu betul enggak lalu saya bilang Bu sedekah lah ekstrim kalau enggak 10% aja minimal kemana saja terserah itu pertama nah lalu yang kedua tobatlah pada Allah Oh gitu Ustadz ya makasih Ustadz gitu habis siapa blokir nomor nomornya di blokir ngapur betul itu betul Bapak Ibu kenapa karena dia bukan orang yang pergi nah udah tau rezeki nya sempit mau dilapangkan suruh ngasih olahnya pelit Bu saya nanya sama ibu harta kita yang sesungguhnya yang mana ya sempurna yang sedekahkan tadi sedekahkan yang belum yang belum milik siapa milik orang lain yang belum disedekahkan contoh rumah itu rumah itu itu apa rumah Allah harta-harta ibunya sekarang ini Bapak Ibu harta Bapak Ibu apa milik Allah milik Allah ditipat kalau diambil sama Allah diserahkan ke orang lain diamanakan ke orang lain mudah banget tuh contoh ada ibu-ibu kekirnya luar biasa bener ini kekirnya luar biasa setiap harinya kerja dan bagi sampai mah punya tokoh banyak terus tepulin sampai berapa dia setelah miliar di tabungannya itu ada di tabungannya aja maksudnya yang gue ikut sempurna ini maksudnya miliar-miliar ditabung ditabungannya suaminya taat suaminya suaminya taat sama Allah tapi memegang memegang duit ini istrinya suaminya kalau mau sedekah mau ibadah mau sedekah dilarang sama istrinya sehingga istrinya ini punya tabungan sampai 9M dan pembantu di rumah itu ya apa namanya ada perempuan ada ini sehingga ya ada perempuannya juga sehingga suaminya ini doa ya Allah berilah aku istri yang soleh yang taat ahli sedekah gitu kan dan doa suami ini dikabulkan Allah istrinya yang ini pelit medit sakitlah jantung kena serangan jantung sehingga mati mendadak mati mendadak dada lalu juit yang ditabungan 9 miliar itu kemana Bapak tabungan yang 9 miliar itu dan tokonya usahanya ibu ini karena ada pembantu perempuan janda yang doanya ya Allah enaknya punya harta yang banyak ini kisah nyata Bapak Ibu punya harta yang banyak punya suami yang kaya akhirnya apa akhirnya apa doa itu dikabulkan dan ketika ibu ini meninggal dia menikahi suami ini menikahi pembantu pembantunya itu menikahi dan pembantunya ini rajin ibadahnya tajam rajin mengamalkan ilmu magnet rejepi sehingga karena yang 9 miliar ini aset-aset itu ketika sudah menikah jadilah dengan perempuan ini pindah alih gak Bapak Ibu yang kikir tadi bawa apa bawa apa yang meninggal tanah dia kan bawa penyesalan lagi bawa apa penyesalan bukan penyesalan lagi bawa apa bawanya ini langsung yang ini pembantu ini diangkat jerajat nyawa Allah mengamalkan memakai ngeti dapat 9 miliar dan asetnya dapat suami yang ini ini apa doa suami ini dikabulkan Allah jadi ahli sederh 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 duit 9 miliar itu untuk muka sono donator sono donator sono sehingga menggar lagi tahu berkah yang ibu ini yang tadi kikir apa jadi apa bangkai bangkai tak berhargasi sehat nyawa sih akhirnya nyesel tuh ya nyesel bukan gigit jadi lagi tangisan darah penyesalan tinggal penyesalan di dalam kubur ketika meninggal dia minta dibangkat ya Allah bangkitlah aku sekali aja ya kalau supaya aku menginfakan uang 109 miliarnya itu tadinya suruh sedekah loh banyak-banyak ibu sering sakit-sakitan suruh sedekah ya udah sedekah lah 10% kan ada yang banyak ah 100 juta aja lah 50 juta aja langsung apa melintir wow saat ini kagak bener nih Ustaz ini mah begini ah gitu bilangnya akhirnya apa penyesalan tinggal penyesalan mati dalam waktu gak lebih dari 40 hari dari berita itu Ustaz kena serangan jantung ayo Bapak sesungguhnya Bapak itu pengen kan menghalalkan pembantu iya Ustaz karena sangat dia soleh dan dia punya anak dua saya ingin menyaturi sekarang jadi istri Ustaz udah kan enak kan tuh enak enggak enggak yang istrinya ini Ustaz doa saya menikah vulkan saya menikah dengan aduh udah kaya dan punya uang jadi memperolehkan uang tuh miliar uang eh enggak enggak bener apa waktu itu pengen punya kaya-kaya punya usaha banyak miliaran pengen orang-orang pengen haji orang meninggal dunia itu pertama yang mereka sesali ingin dihidupkan kembali barang sedek sedetik untuk apa bukan bukan untuk kolat bukan untuk yang lain tapi untuk ada ayat ayat kepadis itu itu ayat kepadis Ustaz mohon izin Mbak Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Ustaz ya mohon izin cucu saya lagi kejang Pak Ustaz mohon doanya Pak Ustaz ya cucu saya lagi kejang lagi mohon doanya Ustaz ya ya dimana Assalamualaikum Mbak Ustaz mohon doanya ya Allah Ayo Ayo Astagfirullahaladzim 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 di luar mana ibunya sih pacarnya masih studionya mana ini beliau yang keluar ya udah izin Mbak Ustaz udah izin Mbak Ustaz paham berarti capat saya mana cucunya mana suruh diri ini langsung didoain barang kok malah keluar ya sedekain cucunya lagi mendetekain cucunya oke sekarang lanjutnya ibu bapak ibu yang meninggal panjang hidup hadis sedekain itu metadis bersedekat biar bisa bersedekat Al-Quran apa hadis hadis Al-Quran Al-Quran yang bilang Al-Quran bener yang bilang itu lah bener kalau Al-Quran surat apa Ustaz coba surat apa bacain Al-Munafiqûr ya bacain ayat 10 sampai 11 Pak Muslim bacain ya adanya di surat Al-Munafiqûr kenapa surat Al-Munafiqûr kok dikasih ayat itu karena kebanyakan orang-orang Al-Munafiqûr jadi surat Al-Munafiqûr ayat 10 bacain Pak Muslim ini sebenar sebenar eh ini sebenar ayat berapa tadi ada banget 24 ayat 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 selamat menikmati 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 Oke, sekarang kita intinya Ya, ayat sudah jelas Dalilnya sudah jelas, betul Sekarang tinggal prakteknya Ustadz, kalau yang sudah sedekah Ekstrim, kalau yang sudah melakukan Gimana cara doanya Saya Ali Jabir aja udah bilang begini Kalau sedekah, doa Tulis, gitu gak? Betul gak? Para ulama itu udah ngajarin Kalau kamu sudah sedekah Kalau kita sedekah Udah dibuka pintu rejek Rejeki Karena Allah dari tadi Allah yang melapangkan dan Menyempitkan Yang menahan dan yang membuka Membuka Kebuka dan dosa diampuni gak? Diampuni Diampuni, coba aja buka yang ayatnya tadi Sulat Al-Hadid, ayat 11 Surat Al-Hadid, ayat 18 Surat Al-Hadid, ayat Eh, surat Atakabun, ayat 17 Surat Al-Mujamil Lalu di surat Al-Baforo Ada 26 9 Banyak Allah ampuni Di surat Asaf Dari ayat 10 sampai ini Allah ampuni dosa kamu Dan Allah Beri tempatnya Tinggal sebut, Bapak Ibu Ketika sudah sedekah Enak banget, Bapak Ibu Ya Allah Aku sudah sedekah ini Kan kau yang janji, ya Allah Aku pinjemin kode, ya Allah Berapa? Apa yang kamu pinjamkan kepadaku? Ini, ya Allah Gitu, kan? Allah janji gak disitu? Allah pinjam gak? Kan kita pinjamin Allah Yang ngajarin siapa yang ngajarin? Allah Yang ngajarin siapa? Rasulullah 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 Ya Allah Aku ini punya harta yang terbaik Aku titipkan kepada musih Rasulullah Kan itu ya Lalu seri ma'amah Rasulullah Cukupan kurma Itu dalil bukan Bapak Ibu Dah Dalil Dasar Dasar Nah, makanya ketika saya paham disitu Saya serahkan itu pada saat itu Ada mobil Ada ini Jual Tak sedikit Tak titipkan kepada saya punya guru Guru Pada saat itu Kenapa? Karena saya bukan orang bodoh Bukan orang fasik Jadi saya tahu Kemana saya taruh Kalau Akhirnya Karena saya punya guru Saya serahkan Kepada beliau Tolong Doain saya Supaya saya sukses Berhasil Supaya saya Gitu Allah Apakah saya punya guru ini Buat dia Nggak mau Dia Diserahkan untuk keperluan Keperluan apa? Pondok Ada Santri Ada anak yatimnya Disitu diserahin Didoain Dalil ini Ketika sahabat Semuanya datang pada Rasulullah Diserahkan kepada Rasulullah Apakah Rasulullah menerima sedekah? Nabi Haram menerima sedekah Sedekah Ingat Nabi itu Nggak mau Menerima sedekah Diharapkan Allah Yang boleh Makan harta sedekah Boleh nggak nabi? Nggak Nggak boleh? Nggak boleh Lalu kenapa Kok sahabat sudah tahu Nabi nggak mau menerima sedekah Kenapa ditirikan kepada nabi? Biar dapat barokah Nabi yang membagi-bagi Bagikan Bagikan Yang bagian siapa? Ada mali Itu ada Siapa? Abu Bakar Ada Ali Ada Bilal Yang membagi-bagi Harta itu Dibag-ibagikan Bahkan ada kisah yang luar biasa Seorang Bapak Sedekah Kuda Titip kepada Rasulullah Diterima Terus kudanya dikasihkan siapa? Dikasihkan siapa? Kamu sudah dapat dari sedekah kamu Sudah dapat barokah Barokahnya Dan anakmu mendapat dari Kebahagiaan karena pembelian sedekah itu Keren nggak? Seperti itu Nah jadi Ketika kita bersedekah Allah Tidak Tanjam Makanya Tagih sama Allah Ya Allah Kan engkau janji Ya Allah Engkau janji Ya Allah Aku beriman Menjadi Akasihkan siapa?